Senin malam arus lau lintas di jalan Paster terpantau ramai lancar, baik menuju kota Bandung maupun menuju gerbang Tol Paster. Di akhir libur panjang akhir pekan dan Idul Adha 1437 Hijriah, kendaraan roda empat dari luar Bandung mulai kembali ke daerah asalnya. Sejak siang hari, 12 ribu kendaraan berjalan melintasi gerbang masuk Tol Paster. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, jasa marga menambah jumlah kartu jemput kendaraan, dari yang biasanya 3 ribu menjadi 10 ribu kartu. Melibatkan anggota kami yang di perempatan Surat Sementri, untuk bisa membagikan kartu secara manual kepada pengendara yang akan masuk Tol. Itu dikatakan cukup efektif karena meminimalisir kendaraan untuk memperlambat menjelang gerbang Tol. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 67 dan kilometer 66 Dawan, Kabupaten Karawang, Senin malam. Kepadatan kendaraan yang datang dari arah Tol Cikampek yang menuju Jakarta sudah terjadi sejak sore tadi, bahkan mengular hingga 8 kilometer. Kondisi ini diperparah dengan adanya pertemuan arus Tol Purbalenyi dan Tol Cikampek di kilometer 66. Meski diprediksi terjadi lonjakan arus balik usai libur panjang lebaran Idul Anha, arus lau lintas Tol Jakarta Cikampek di ruas kota dan Kabupaten Bekasi tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Dari data peti jasa marga cabang Tol Jakarta Cikampek di sentral komunikasi dari pukul 6 Senin pagi sampai 20.30 malam, 52 ribu kendaraan melintas Jakarta. Jasa marga memprediksi tidak akan ada penumpukan atau kemacetan kendaraan di beberapa ruas jalan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.